Halo guys, bertemu lagi dengan Upin Oke teman-teman, kali ini kalian lihat nih Lubang gua Lubang gua besar yang ada disini Karena Air yang sedang naik Bukan cuma lubang gua guys, ternyata jembatan yang merah juga tenggelam Wah Kalian lihat guys Karena air sedang naik Jembatan merah tenggelam dan lubang gua Yang besar yang sering dimain Dimasuki Upin dan Ipin juga tenggelam guys Kalian lihat nih Jembatannya Kita lihat dulu jembatan, nanti setelah itu baru Upin akan Masuk ke lubang gua nya teman-teman ya Oke, let's go, ayo kita lihat Wow, tapi mobil-mobil masih bisa lewat ya Oh, masih bisa guys Wow, ini lumayan dalam loh guys Waduh Mobilnya di dalam air Wih Ada yang memaksa untuk Untuk menerobos disini Penjual gas, langsung tenggelam Gerobak nih guys Ayo, sekarang kita akan menyusuri Lubang gua yang sekarang jadi di dalam air guys Karena airnya naik Lubang gua nya jadi di dalam air teman-teman ya Padahal lubang gua ini sebelumnya ada di atas air ya Karena airnya sedang tinggi Jadi di dalam air teman-teman Oke, Upin akan coba menyelam Untuk tembus ke permukaan berikutnya guys Wah, penasaran juga nih Upin nih Oke, kita lihat dulu nih guys Ayo kita lihat Itu dia lubang gua nya Wah, lubang gua ini akan kita masuki guys Coba lihat Coba lihat guys Oke, langsung saja Upin, bersiap-siap ya Kita akan langsung masuk Let's go Wow, misi Upin menerobos lubang gua di dalam air guys Wuhuu, apakah Kita bisa sampai di permukaan berikutnya Ini lumayan jauh guys Upin akan kecapean nih Berenang Semoga kita tiba sampai di ujung sana ya guys ya Wah Ini lumayan jauh guys Wah, nafas Upin sudah setengah jalan nih Semoga kita bisa berhasil Kalau kita bisa berhasil Upin balik lagi nih Wah Kalau Upin kesulitan Hampir gak sampai Kita tidak usah balik lagi ya Wah, Upin sedikit lagi Sedikit lagi yuk Uh, sepertinya disini Sepertinya disini bisa ambil udara guys Bisa Bisa ya Wuhuu, bisa Wah Ternyata Ternyata Upin kalau paksakan tidak bisa sampai guys Ini terowongannya jauh sekali cuy Untung saja Di bagian sini Bisa Ada udaranya guys Hahaha Wah Coba kalau tidak bisa Aduh Bisa berbahaya ya Uh, ternyata penyak sekali guys Ini Upin bisa meninggoy nih Kalau airnya sampai disini cuy Waduh Untung saja cuma setengah airnya guys Hahaha Ayo kalian lihat nih guys Ini terowongannya Tenggelam guys ya Wah Terowongannya tenggelam teman-teman Kalian lihat guys Hahaha Banjir Ayo kita balik Nah bisa nih Kalau balik nih Soalnya Upin sudah tahu kan Banjirnya Nggak sejauh Sepanjang Apa namanya Sepanjang terowongan ini guys Jadi kita bisa nih Eh kok teman-teman nih Ayo Pin Bisa nggak Pin Ayo Pin Ayo Pin Ayo Kok Lebih capek Kesana ya Sepertinya ada arus air Yang mengarah kesini Membuat Kalau Upin balik Jadi berat ini Tapi nggak juga sih Masih boleh nih guys Ini gampang sekali Karena terowongannya Cuma setengah yang kena air Jadi Upin bisa ambil nafas Di tempat tadi kan Nah ini juga Cuma pendek nih Kalau kita keluar lagi Wow Lumayan challenge ya Menegangkan nih guys Upin kalau gagal Bisa meninggoy Di dalam air nih guys Waduh Oke 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 Sekarang Kita berhasil Seharusnya lebih panjang lagi Tidak Tidak ber Tidak ada tantangan yang berat Ini gampang sekali guys Besok aku mau ajak si Ipin Bisa lewat nggak sih Nggak bisa guys Upin harus lewat disini Besok kita ajak si Ipin nih guys Upin bawa Ipinnya kesini Dan kita suruh dia menyelam Pasti dia akan takut nih guys Sepertinya kita harus masuk Dari dari ujung sebelah sana ya guys ya Biar Ipinnya nggak takut Karena kalau dari sini Dia nggak tahu Sampai dimana airnya Nah mungkin dia tidak berani Untuk menyelam Kita akan bawa dia ke arah Sebelah sini guys Biar dia bisa lihat sendiri Kalau sebenarnya yang kena air itu Cuma setengah guys Oke Langsung aja kita Kita lihat guys ya Gimana itu ya Gimana katerungannya Oh disini guys Sebelah sini Ini dia Nah ini dia guys Kita bawa Ipin lewat Desi sebelah sini ya Jadi biar dia nggak takut Sampai jumpa di video selanjutnya ya